Intro Guys Ketemu lagi kita teman-teman sebangsa dan setanah air Dan teman-teman Endrastory dimanapun berada Guys Ini di sore hari Cuacanya sangat mendukung Untuk jalan-jalan di luar guys Kita bawa si Sora ini Jalan-jalan keluar teman-teman Biar gak di rumah-rumah aja Karena cuacanya bagus ini teman-teman Gak panas Jadi kita mau jalan-jalan Ke pemukiman di atas Dekat toko Mertuaku teman-teman Oke guys Apa meneh Kita let's go jalan-jalan sore teman-teman Mumpung gak panas Kita bawa Sora jalan-jalan sore Di sekitar pemukiman kita ini Gak jauh teman-teman Dekat rumah neneknya si Sora Eh rumah Toko Dekat toko neneknya si Sora ini teman-teman Kita jalan-jalan sore Melihat suasana pemukiman di desa kami ini teman-teman Oke guys Halo bilang Sora Halo Kami jalan-jalan sore bilang Oke teman-teman Ikutin terus Endra Story Nah guys Seperti biasa ini driver kita Istriku Pelan-pelan Ayo Ojo kencang-kencang Alon-nalon Asal kerakon Nanti jatuh kita Kau membalap kau Istriku di pembalap ini guys Kencang kali nih Kalo bawa mobil ini Kayak apa Kayak mertuaku cowok Mertuaku yang laki-laki Kencang juga Gak peduli Tapi itu juga Kencangnya kencang enak memang Gak kencang Rasa gerusuk gitu Wes Pelan-pelan Ayo Nah ini kita sudah sampai di Apa Toko mertuaku teman-teman Tapi kita Ke jalan-jalan Apa nih Jalan-jalan sore Keliling pemukiman Disini ya teman-teman Apa Bawa si Sora Biar kena matahari dia Masa di rumah terus ya Kan nanti kulitnya kuning Gak pernah kena matahari Tapi ini memang Gak ada mataharinya Gimana ya konsepnya ya Jalan-jalan Tapi gak ada mataharinya Bisa gitu Nah ini dia Sora Jalan-jalan sore kita Anakku Biar kena apa kau Cuaca original Cuaca original ya kan Gak apa Gak cuaca palsu Di rumah-rumah terus Inilah cuaca terbuka ya kan Nah Udah Udah istriku Udah apa Udah kau ikat semua Ini kita Masukkan dia ke Apanya ini teman-teman Ke Apanya namanya ini Stoler-stolernya ini Stoler kan Di komentar Stoler ku baca Dorong-dorongan Babynya ini Oke Let's go lah kita Let's go Ayo Sora Jalan sore-sore kita Biar apa dulu Biar kau hirup dulu Udara Udara alami Udara terbuka Oke teman-teman Ini kita menuju Ke sebuah pemukiman Yang ada Dekat toko mertuaku Teman-teman Nanti kita ke Toko mertua guys Jalan-jalan lah dulu Ah Jalan-jalan dulu Dan ini dia Suasananya Istriku Pelan-pelan sayang Pelan-pelan kau dorong-dorong ini Awas Perhatikan jalanmu Dan Ini dia guys Kita sudah masuk Kedalam area Pemukiman Warga Jepang Ini dia teman-teman Inilah suasananya Disini guys Cimana kalian rasa Cimana kalian lihat Pas kali ini Matahari apa Terpendam Eh terpendam Terbenam Matahari terbenam guys Cerah dia teman-teman Inilah teman-teman Pemukiman apa Orang Jepang Hampir samanya Macam di tempat kita Samanya guys Bedanya Gak ada apa Apa namanya Di depan-depan rumah Cari-cari kutu Warung-warung Rumah Gitu kan Warung-warung Rumah Itu aja bedanya guys Apa istriku Kesini kita Ini taman ini teman-teman Kalau kalian nonton Doraemon kan Biasanya ada taman-taman Anak-anak gitu kan Di Jepang ini Di fasilitasi guys Setiap pemukiman Pasti ada Arena Area Apa Bermain anak-anak Inilah Tapi apa Rumput-rumput Nanti Gak bisa jalan Roda Roda-roda Stellar Eh apanya Dorong-dorongan Sepeda Si sore ini guys Macet nanti Yaudah lah Lurus aja kita Orang kita mau lihat Pemukiman kok Itu aja Disini teman-teman Samanya Macam di Indonesia Macam kubilang tadi Yaitu bedanya Gak ada disini Keramaian Di dalam rumah Semua Kok sunyi kali bang Ah gak terjawab Di dalam rumah Orang ini semua Di dalam rumah Ini teman-teman Kalau menjerit kita Disini kuat Keluar ini semua Keluar orang ini semua Tapi kan Walaupun kecil gini Pemukiman warga ini Kan guys Nah macam-macam gini Gang-gang kecil gini Kan teman-teman Ada garasi mobilnya Teman-teman Tengok lah Ada mobil-mobilnya Guys Ada mobilnya Tapi diparkirkan Bagus Gak menghalangi Jalan Ada mobilnya Setiap rumah Ada ini mobil guys Tapi tertata dia Luar biasa orang ini Kan Nah di depan kita itu Dua lagi mobilnya itu Hah Padahal kecilnya Jalannya ini Tapi bisa tersusun Bagus Ih apa ini Tabung Tabung gas Gak hilang itu guys Aman itu Aman itu aman Nah ini dia Suasananya Teman-teman Apa kan Rapi kan Rapi kan guys Halo Sora Kau nikmatinya Nakku Kau nikmatinya Jalan-jalan sore kita ini Iya lah Biar jangan di mall aja Terus ya kan Jalan-jalanmu Di mall aja Sekali-sekali Apa mah Udara alami lah ya kan Halo pak Katanya Ditaruhnya tadi tangannya Halo katanya Nah ini dia guys Masih kita Nuansa Pemukiman warga Jepang Khususnya di desaku ini ya guys Di tempatku ini teman-teman Di tempat aku tinggal Coba dulu Kalian Lihat dulu sampah Gak ada kan Di jalan sampah kan Gak ada kan guys Kemana orang ini Buat sampahnya ya Gak ada terlihat Guntah Plastik es Plastik es gitu kan Plastik-plastik apa Bungkus rokok Bungkus rokok gitu kan Gak ada teman-teman Gak ada dia Bungkus rokok Plastik es Plastik ciki-ciki Plastik rinso Gak ada guys Nah Bersih kan Tapi Sunyiakan bang Cuman Orang ini Bertetangga Ya seperti Ku bilang tadi guys Ini Ramennya Ini orangnya Tapi di dalam rumah Kalau menjerit Kita kuat Disini Keluar orang ini semua Dan Kalau masalah bertetangga Saling kenalnya Semua ini teman-teman Saling kenal Tapi gak apa Gak Gimana dibilangnya Gak Mengurusin Urusan orang Gitu teman-teman Apa istriku Kok berhenti Oh ini Ada apa ini Temple Ah Tinggi kali Tinggi kali Gak usah lah Lurus aja lah Kita istriku Ada temple guys Tapi Tanja-tanjaan Lurus aja Kita lurus Nanti aja Lain kali Kita lihat itu Itu dia teman-teman Saling kenalnya Orang ini Saling bertetangga Tapi gak Gak apa Saling apa namanya Mengurusin Gitu Bukan berarti Gak apa ya Gak peduli Pedulinya Tapi Gimana ya Menjelaskannya ya guys Susah aku menjelaskannya Yang pastinya Saling pedulinya Orang ini bertetangga Tapi gak ada Terlalu untuk Mengurusin Masalah Ah gak tau laku Macem gitulah Kira-kira teman-teman Karena Kalau sakit Ada sakit tetangga Misalnya Bang Nanti kalau tetangganya Sakit Siapa yang ngurusi Ya tinggal Panggil ambulan Wajib datang itu Teman-teman Dipanggil ambulan Wajib datang Tinggal telepon Datang Bang Kalau nanti rumahnya Ada kemalingan Ada kriminal Tinggal panggil polisi Wajib datang Teman-teman Wajib Kesandung pun kaki kita Di tengah jalan itu kan Kita panggil polisi Pasti datang Polisi disini Kurang kerjaan Dikit-dikit Datang Dikit-dikit Datang Dipanggil Datang Ah bang Kalau ada nanti kebakaran Wajib datang Pemadam kebakaran guys Disini semua Instansi pemerintahnya Berjalan Berjalan Jadi Gak ada disini Saling mengurusi Mengurusi hal yang Gak penting Di antara tetangga Teman-teman Itulah disini guys Tapi mereka ini Saling kenal Saling kenal Saling menyapa Juga guys Saling menyapa Tapi gak terlalu Gak harus Terus-terusan Gitulah teman-teman Yang aku tahu ya Selama tinggal disini Gitu aja teman-teman Jadi kalau intinya Butuh bantuan Tinggal panggil polisi Kalau butuh Misalnya Emergensi Kesehatan Tinggal panggil Ambulan Dokumen-dokumen Desa-desa Masalah dokumen Apa Kependudukan Tinggal Pegi ke balai desa Semua lancar Disini guys Itu disini Teman-teman Kalau kita kan Enggak Kalau ada Maleng Maleng Keluarlah semua Kan Kita urusin Kan gitu kan Kita urusin Kita keroyokin Baru ada nanti Tetangga kita Misalnya Sakit Langsung kita Antar naik becak Ke rumah sakit Kan gitu kan Gotong royong Kan gitu kita guys Tapi disini Gak ada Gitu Beda dia Teman-teman Disini Ya Macam ginilah Betulah memang Ah Susah aku menjelaskan Dan inilah dia Suasananya Udah kita lewati Tadi beberapa Apa Dek Panggilnya aku Bang Katanya Iya dek Anak sekolah Nah Kesana kita Istriku Nah Ini teman-teman Inilah parkir Kalau gak ada Rumahnya Tempat parkir Macam ginilah Disewa Teman-teman Disewa lah ini Ini Parkir disewa lah ini Bayar bulanan Kalau misalnya Di rumahnya Gak ada tempat parkir Tapi dia ada Mobil Itulah disewa Teman-teman Nah Macam lapangan Kosong ini kan Parkiran ini Tapi disewa Perbulan Karena Kalau kita punya mobil Gak ada parkir Gak boleh Dan Tidur si Sora Enak jalan-jalannya Anakku Tidur kau Pelan-pelan Istriku Pelan-pelan Nah Kita sudah sampai Di jalan utama Dan Macam gitulah Kira-kira Sedikit penjelasanku Yang ku tahu Teman-teman Masalah bertetangga Di Jepang ini Karena semua Sudah terfasilitasi Dan Nah inilah Ini khusus di kampung Kini aja Difasilitasi Satu pemadam besar Satu pemadam kecil Satu ambulan Kalau kita panggil Wajib datang Gak ditanya-tanya Yang lain-lain Wajib datang Dimana lokasi Wajib datang Nah ini Balai kota aku lah Teman-teman Inilah kantor camat Kantor camat kami Tapi lagi perbaikan Kayaknya itu Ditutup-tutupi dia Lagi di chat mungkin Perbaikan Inilah kantor camat Jadi setiap Kecamatan Ataupun Kelurahan Ibaratnya Ada dia Difasilitasi Satu pemadam kebakaran Kayak tadilah Ambulan Jadi kalau besar kali Kebakarannya Nunggu Nunggu bantuan Dari kota-kota lain Pemadamnya Dari kota besar Tapi Setiap Kampung macam begini Difasilitasi Kayak tadi Nah Teman-teman Kita sudah sampai Guys Kita sudah sampai Di toko bunga Mertuaku Teman-teman Toko legend Udah dua generasi Di toko bunganya Dan Si Sora Tidur dia Enak dia Menikmati Perjalanan Keliling-keliling Kampung Pemukiman Warga Jepang ini Nah Ini teman-teman Ini 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 gak tomat Guys Kutanya kan Ini tomat Enggak Enggak tomat ini Katanya Jadi apa Bunga Ah Dari mana Jalannya bunga Macam gini Tengoklah Tomat kan Teman-teman Tapi gak tomat Gak bisa dimakan Katanya Agak lain Memang Ada-ada aja Hiasan-hiasan Bunga orang Jepang Ini Nah inilah Bunga aneka Ragam Bunganya disini Guys Ini bunga apa ini Cantik ini Bunganya Oke lah Ku bersihkan Toko Bunga Mertuaku ini Teman-teman Tapi itu Kalau ku bersihkan Toko Bunga Mertuaku ini Kan Ada Aja yang Dikasih Sama aku Ada Aja Kok gak Diajak makan Diajak makan Keluar Ayo Besok malam Makan kita Di luar Katanya guys Kalau gak Dikasih nanti Kue Atau buah Padahal Aku membantu Membersihkan Ini Berdasarkan Gak adanya Hal-hal yang lain Karena Tempat Mertuaku Kan gitunya Budaya kita Kan guys Di Indonesia Kan Tapi kalau disini Enggak Selalu kita Kerja kita Sekecil apapun Pasti dihargai Itulah di Jepang Ini teman-teman Gak bisa Modal ikhlas Ikhlasnya Aku membantu Membantu Membersihkan Mertuaku Enggak Enggak Ini Bawa Ini Ini Bawa Atau Besok makan Kita Ya Gitu Pasti Guys Padahal Kecil Gini Ajanya Hanya Membersihkan Gini Aja Itulah Mungkin Budaya Orang Ini Sekecil Apapun Seperti Kuberang Tadi Dihargai Nanti Entah Ada Nanti Dikasih Nih Nah Ini Dia Guys Sudah Bersih Teman-teman Udah Gak Bisa Mertuaku Terlalu Membersihkan Tokonya Ini Teman-teman Udah Sakit Pinggangnya Udah Buku Dia Udah 77 Tahun Pulanya Usianya 77 Tahun Yang Cewek 76 Tahun Udah Tua Guys Makanya Sering Aku Membantu Membantu Membersihkan Toko Ini Tapi Setiap Membantu Segan Sekali Aku Guys Seperti Kuberang Tadi Pasti Ada Yang Dikasih Ada Yang Dikasih Nah Ini Kutunjukkan Sama Kalian Nah Ini Dia Enggak Tomat Ini Gak Tomat Bunga Katanya Lain Kan Tomat Ini Enggak Bunga Itu Katanya Guys Ah Ada Dajah Nah Ini Dia Guys Si Sora Sudah Terbangun Dia Ayo Pak Pulang Katanya Tunggu Anakku Tunggu Mamamu Masih Apa Ngobrol Ngobrol Ayo Pulang Katanya Dan Oh Ini Udah Selesai Anakku Pulang Kita Kan Ada Dajing Dikasih Mertu Aku Kan Ada Dajing Dikasih Nah Ini Apa Istri Ku Apa Yang Dikasih Ini Gak Tau Aku Ini Apa Katanya Kue Mungkin Dan Ayo Sara Udahlah Pulanglah Kita Udah Selesai Kita Jalan Jalan Sore Kau 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 Apalah Istriku Ini Kau Yang Melipat Lipat Sepeda Apanya Stoler Stoler Sepeda Si Sora Masuklah Kami Dulu Kau Yang Melipat Memasukkan Sepedanya Itu Udah Kecapean Si Sora Ini Menghirup Udara Original Ya Kan Guys Gak Di Rumah Rumah Aja Oke Guys Terima Kasih Sudah Menonton Teman Teman Halo Bilang Sora Halo Semua Terima Kasih Sudah Menonton Bilang Aktifitas Kita Di Sore Hari Jalan Jalan Sore Kita Teman Teman Kita Bawa Si Sora Ini Jalan Jalan Sore Biar Jangan Di rumah Rumah Aja Di Rumah Aja Dan Terasa Juga Capek Jalan Jalan Jalannya Itung Olahraga Sore Oke Teman Teman Ulanglah Kami Biar Mandilah Si Sora Ini Mandi Sore Terima Kasih Sudah Menonton Sehat Selalu Kalau Ada Kata Kata Yang Salah Ataupun Kelakuan Yang Kurang Baik Dalam Video Ini Mohon Maaf Teman 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 Setana Air Dan Teman Endra Story Dimanapun Berada Terima Kasih Dan Sehat Selalu Bye 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 Guys